Hai Assalamualaikum apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya Nah di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan telur yang super enak Nah seperti apa sih maksud videonya sampai selesai ya dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya terima kasih Nah selanjutnya disini sudah menyiapkan ini ada enam butir telur ayam dan ini telurnya nantinya akan saya ceplok terlebih dahulu ya Nah di sini untuk bahan bumbunya ada empat siung bawang putih disini bawang putihnya saya geprek lalu disini saya cincang boleh juga diiris tipis ya nah ini sudah selesai dan selanjutnya ada satu siung bawang bombay nah disini bawang bombaynya ukuran itu sedang ya boleh menggunakan separohnya saja kalau bawang bombaynya kebesaran selanjutnya ini bawang bombaynya saya potong-potong nah ini sudah selesai dan saya tambahkan ada dua batang daun bawang ini daun bawangnya kepanjangan jadi saya potong terlebih dahulu selanjutnya ini saya iris-iris dan yang tidak terlalu suka ini jadi kurangin ya atau di skip nah ini semuanya sudah selesai ini akan saya kisikan terlebih dahulu ya dan langkah selanjutnya siapkan minyak panas lalu ini telurnya akan saya ceplok satu persatu boleh juga menggunakan wajian yang khusus untuk mengeplok telur ya Nah di sini saya menggunakan wajan teflon Nah di sini untuk mengeplok telur ini ekstra hati-hati ya karena telur spray ini mudah hancur nah ini saya siram-siramkan biar di atasnya benar-benar matang setelah itu akan saya balik biar matanya itu merata dan juga di bawahnya tidak gosong dan ini untuk jumlah telurnya bisa menyesuaikan ya dengan jumlah keluarga masing-masing nah ini akan saya angkat lalu akan saya tiriskan nah lakukan hingga semua telurnya habis ya atau selesai Nah untuk mengeplok telur seperti ini ini diusahakan apinya jangan terlalu besar ya ini dimasak dengan api yang sedang ataupun dengan api yang kecil nah ini akan saya balik biar matanya merata boleh juga ditaburi garam ya kalau yang suka agak asin nah ini semuanya sudah saya ceplok telurnya ini akan saya angkat telur akan saya tiriskan nah siapkan wajian lalu tuangkan minyak secukupnya setelah minyak panas selanjutnya masukkan bawang bokti yang tadi udah dicincang ya ini ditumis sampai agak kecoklatan dan juga sampai keluar aroma harum atau sedap ya nah diaduk seperti ini biar nanti tidak merekat atau di bawahnya tidak gosong nah selanjutnya masukkan irisan bawang bombay ini ditumis sampai bawang bombaynya tuh layu ya nah ini sudah setengah layu selanjutnya disini saya tambahkan ada saus tomat nah ini kurang lebih saus tomatnya 4 sendok ya 4 sendok makan dan yang suka pedas ini bisa ditambahkan saus sambal ya dan ini saya tambahkan ada madu sebanyak 3 sendok makan ini yang nanti rasanya juga bikin tambah enak ya nah setelah itu ini diaduk hingga tercampur rata ditumis lagi nah setelah semuanya tercampur rata nanti akan saya tambahkan air lalu masukkan air kurang lebih 200 ml dan ini yang suka agak berkuah bisa juga ditambahkan ya airnya ini saya aduk dulu sebentar hingga tercampur rata nah setelah mendidih masukkan setengah sendok teh garam lalu setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh lada bubuk nah ini diaduk lagi hingga tercampur rata ya nah setelah tercampur rata lalu masukkan telur yang tadi sudah diceplok nah pada saat memasukkan telur yang sudah diceplok ini juga ekstra hati-hati ya ma'am karena ini mudah hancur telur kalau diolah seperti ini ya nah ini saya masukkan satu persatu setelah itu diaduk pelan-pelan biar kuahnya atau sausnya itu meresap ke dalam telur dan ini saya pastikan biar telurnya itu terbaluri dengan bumbu ya nah ini saya aduk-aduk sebentar seperti ini biar merata bumbunya nah setelah itu saya masukkan sebanyak 1 sendok makan tepung mazena yang sudah dilarutkan 50 ml air ya ini diaduk hingga tepung mazena itu mengental dan ini juga ekstra hati-hati ya pada saat mengaduknya nah setelah nanti mendidih lagi baru saya masukkan irisan daun bawang nah ini irisan daun bawang yang nantinya juga bikin rasanya tambah sedap tapi yang tidak terlalu suka juga ini bisa di skip ya ataupun dikurangin nah ini diaduk atau dimasak sampai daun bawangnya itu layu nah setelah nanti daun bawangnya layu dan juga mengental boleh dikoreksi rasa darut dahulu ya sebelum disajikan nah ini saya koreksi rasa darut dahulu Bismillahirrahim ini rasanya sudah pas sudah enak sudah oke ini akan saya sajikan ya nah ini sudah matang sempurna lalu saya masukkan telurnya ke dalam pirin saji nah disini juga harus terhati-hati ya biar telurnya tidak mudah hancur nah olahan telur ini sangat mudah rasanya pun sangat enak ini biasanya digemari ya sama anak-anak kalau yang tidak suka pedas seperti ini aja sudah enak tapi kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit ataupun saus sambal ya nah ini menu sederhana simpel dan bahannya pun sangat murah didapatkan rasanya pun sangat enak selamat di rumah selamat mencobanya ya dan terima kasih sudah menonton video ini dari awas sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai assalamualaikum apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya nah di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan sosis dan bakso yang enak dan tentunya sangat simpel membuatnya nah seperti apa simak terus videonya sampai selesai ya dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya terima kasih nah disini saya sudah menyiapkan ini ada bakso sapi ini kurang lebih 20 butir dan selanjutnya bakso nya akan saya krat atau saya potong ya nah kira-kira seperti ini ini jangan terlalu dalam potongnya nanti takutnya malah terputus ini bisa diganti dengan bakso ayam ya kalau tidak ada bakso sapi nah ini lakukan hingga semuanya bakso nya habis ya setelah itu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu baksonya dan untuk bahan kedua ini ada sosis sapi boleh menggunakan sosis ayam ya kalau tidak ada sosis sapi ini akan saya potong-potong nah siapkan talenan dan ambil sosisnya disini sosisnya saya bagi jadi 3 bagian dan selanjutnya atasnya saya krat atau saya potong seperti ini dan ini juga ekstra hati-hati ya jangan terlalu dalam nanti takutnya malah terpotong dan kalau tidak ada sosis jumbo seperti ini boleh menggunakan sosis yang ukuran sedang ataupun sosis yang kecil ya tergantung selera masing-masing dan juga stok yang ada ya mam nah ini semuanya sudah selesai dan untuk bahan bumbunya ada 5 siung bawang merah disini bawang merahnya agak besar-besar ya saya gunakan 5 siung boleh menggunakan bawang merah yang kecil dan cumpla juga bisa ditambahkan ini bawang merahnya saya iris tipis seperti ini selanjutnya saya tambahkan ada 3 siung bawang putih bawang putihnya juga disini saya iris boleh juga bawang putihnya dikeprek ya mam dan saya tambahkan ada 3 cabai merah besar ini yang suka bedas cabai merahnya bisa diganti dengan cabai merah keriting ataupun ditambahkan cabai rawit ya nah ini cabai merahnya saya potong serong seperti ini ya dan selanjutnya saya tambahkan 1 siung bawang bombay ini bawang bombaynya saya potong terlebih dahulu jadi 2 bagian dan selanjutnya saya potong-potong seperti ini lalu disini saya tambahkan lagi ada 2 batang daun bawang ini daun bawangnya saya potong terlebih dahulu jadi 2 bagian ya karena kepanjangan dan selanjutnya saya iris atau saya potong seperti ini nah ini semuanya sudah selesai dan selanjutnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya nah disini saya sudah menyiapkan wajan lalu tuangkan minyak nah disini tuangnya agak banyak juga gak apa-apa ya karena sosisnya akan saya goreng terlebih dahulu nah setelah minyaknya panas ini sosisnya bisa dimasukkan dan sosisnya di goreng sampai berubah warna ya sampai mekar ini digoreng dengan api sedang jangan terlalu besar ya takutnya malah nanti sosisnya terlalu kering ataupun gosong karena sosis ini kalau di goreng terlalu kering nanti pada saat dingin dia akan cepat mengempes nah ini saya aduk terus seperti ini biar matangnya itu merata dan tidak gosong dan juga biar cepat mekar nah setelah nanti sosisnya mekar dan berubah warna ini akan saya angkat lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu ya nah setelah sosisnya selesai saya goreng ini akan saya sisihkan selanjutnya baksonya disini juga akan saya goreng terlebih dahulu sebelum diolah lagi ini baksonya juga di goreng sampai mekar ya sampai berubah warna ini saya aduk terus biar nanti baksonya tidak gosong dan biar matangnya itu merata nah ini sudah mekar baksonya dan juga sudah berwarna agak kecoklatan ya ini akan saya angkat terlebih dahulu dan juga akan saya tiriskan nah ini semuanya bahan-bahannya sudah saya goreng dan selanjutnya dan selanjutnya siapkan minyak panas lalu masukkan irisan bawang terlebih dahulu ini bawangnya ditumis sampai keluar aroma sedap ya atau aroma harum sampai agak layu bawangnya nah ini saya aduk terus seperti ini biar bawangnya itu tidak gosong karena bawang ini kalau dikoreng itu mudah gosong kalau tidak diaduk seperti ini nah setelah ini layu lalu masukkan irisan bombay dan juga cabai merahnya ini juga ditumis sampai benar-benar layu ya nah setelah semua bahan-bahannya layu seperti ini selanjutnya akan saya tambahkan air nah disini airnya kurang lebih 300 ml dan yang suka berkuah ini airnya bisa ditambahkan ya mam dan saya tambahkan ada 1 sendok makan saus tiram lalu ada 2 sendok makan kecap manis nah disini bisa ditambahkan ya kecapnya kalau yang suka agak manis dan juga ada saus sambal sebanyak 3 sendok makan ini yang suka bedas saus sambalnya juga bisa ditambahkan ya mam dan selanjutnya ada 1 sendok teh kaldu jamur boleh menggunakan kaldu ayam dan setengah sendok teh garam lalu ada 2 sendok teh gula pasir nah semua bahan ini saya aduk dari dahulu biar tercampur rata ya bumbunya dan ini dimasak sampai mendidih nah setelah tercampur rata dan mendidih seperti ini lalu masukkan sosis yang tadi sudah digoreng nah ini masukkan semuanya dan selanjutnya baksonya juga dimasukkan ya ini semua bahannya diaduk hingga tercampur rata dan biar bumbunya tuh meresap masak sampai kuahnya tuh menyusu dan mengental ya mam nah ini sudah mulai mendidih lagi ini tunggu sampai kuahnya itu meresap dan menyusut hmm ini aromanya sudah tercium bau sedap ya nah olahan seperti ini ini sangat digemari ya sama anak-anak karena rasanya sosis yang dikoreng ataupun dibakar juga rasanya sangat enak lalu ini saya masukkan irisan daun bawang ini diaduk semuanya hingga tersampur rata ya daun bawangnya dan ini dimasak sebentar saja sampai daun bawangnya itu layu dan jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya mam sebelum ini disajikan ya nah ini daun bawangnya sudah mulai layu dan juga kuahnya sudah meresap dan menyusut ini sudah mengental ya kuahnya nah ini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim hmm ini rasanya sudah pas sudah oke ini enak sekali loh mam dan juga membuatnya sangat simpel nah ini bumbunya sangat peresap ke dalam sosis dan basonya lalu ini akan saya sajikan terlebih dahulu ya nah ini saya masukkan ke dalam piring saji ini cocok sekali dihidangkan dengan nasi hangat nah ini bisa untuk dijadikan menu selingan sehari-hari ya maaf untuk anak-anak ataupun untuk pekal sekolah nah menu ini sangat simpel membuatnya juga bahannya sangat mudah didapatkan nah maaf di rumah selamat mencobanya ya dan semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai assalamualaikum apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya nah di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan ikan pindang nah seperti apa simak dulu videonya sampai selesai ya dan jangan lupa buat maaf di rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya terima kasih nah disini saya sudah menyiapkan ini ada 8 biji ikan pindang ini yang ukuran sedang ya selanjutnya ini ikannya nanti akan saya goreng ini akan saya sisikan terlebih dahulu ya dan untuk bahan bumbunya ada 6 siung bawang merah lalu ada 4 siung bawang putih dan ada 7 cabai rawit ini yang suka pedas bisa ditambahkan ya lalu ada 6 cabai merah keriting ini cabai merahnya saya potong-potong biar mudah dihaluskan lalu ada 2 buah tomat merah nah disini tomat merahnya saya ukurannya yang sedang lalu tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk dan saya tambahkan sedikit air ini biar mudah untuk dihaluskan nah ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya nah ini dia mam seperti ini ya setelah dihaluskan ini akan saya sisikan terlebih dahulu dan disini akan saya tambahkan ini bawang merah sebanyak 5 siung dan bawang merahnya disini akan saya iris seperti ini ya nah ini sudah selesai ini akan saya sisikan lebih dahulu dan siapkan wajan lalu tuangkan minyak dan nyalakan kompornya nah setelah itu disini akan saya tambahkan tepung terigu sebanyak 1 sendok makan ini tujuannya biar nanti pada saat ikannya digoreng itu tidak meletup-letup ya nah setelah itu masukkan ikan pindangnya ikan pindangnya digoreng sampai agak kesopatan ya sampai berubah warna nah ini setelah ikan pindangnya masuk ini apinya boleh dikecilin ya ini digoreng dengan api sedang nah jangan lupa ini sekali dibola balik seperti ini ya biar matangnya itu merata dan juga biar bawahnya itu tidak gosong nah ini sebagian sudah berwarna kecoklatan ya dan selanjutnya ini ikannya akan saya angkat lalu akan saya tiriskan ini sudah matang ya ikan pindangnya nah ini aromanya sangat gurih ikan pindangnya nah ini sudah selesai semuanya sudah saya goreng lalu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu dan selanjutnya ini ikan pindang yang tadi sudah digoreng ini akan saya pisahkan antara tulang dan dagingnya ya ini tulangnya nanti akan saya sisihkan atau saya buang nah ini masih agak panas ya ini akan saya ambil dagingnya saja lalu sisihkan di tempat yang sudah disiapkan nah seperti ini ini pelan-pelan ya biar dagingnya itu tidak hancur nah lakukan hingga semuanya habis ya atau selesai selesai nah ini durinya saya sisihkan saya buang nah ini semuanya sudah saya ambil dagingnya ya nah kira-kira seperti ini selanjutnya nanti ikan pindangnya akan saya olah lagi ini akan saya sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan wajian lalu tuangkan minyak secukupnya lalu nyalakan kompor atau apinya setelah minyak panas masukkan irisan bawang merah ya ini bawang merahnya ditumis sampai benar-benar layu dan juga keluar aroma bau sedap ya nah ini saya aduk terus biar bawang merahnya itu tidak gosong karena bawang merah itu mudah gosong ya kalau ditumis seperti ini nah setelah bawang merahnya layu selanjutnya akan saya masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan dan akan saya tambahkan kunyit bubuk sebanyak setengah sendok teh nah ini ditumis sampai benar-benar bumbunya itu tanek ya nah ini diaduk terus sampai benar-benar matang bumbunya biar nanti tidak bau kunyit dan juga lompok ya jadi ini benar-benar yang matang numis bumbunya sampai tanek selanjutnya akan saya tambahkan kaldu ayam sebanyak setengah sendok teh lalu garam setengah sendok teh lalu gula pasir sebanyak 1 sendok teh ini yang suka akan manis bisa ditambahkan ya gula pasirnya nah ini akan saya aduk sebentar biar tercampur rata bumbunya nah setelah bumbunya tercampur rata selanjutnya akan saya tambahkan air ini airnya kurang lebih 100 ml nah ini akan saya aduk dulu sebentar nah setelah airnya masuk dan tunggu agak mendidih nah setelah itu masukkan daging ikan pindangnya ya nah ini diaduk sebentar biar bumbunya itu meresap ke dalam daging ikan pindang nah ini akan saya ratakan ya biar semua bagian ikan pindangnya itu terlumuri dengan bumbu nah ini semuanya sudah terlumuri dengan bumbu tunggu sampai benar-benar meresap ya bumbunya nah setelah bumbunya meresap lalu saya tambahkan ini ada daun kemangi sebanyak 1 genggam ini yang tidak terlalu suka dengan daun kemangi bisa di skip ya yang tidak terlalu suka dengan baunya nah ini saya ratakan biar bumbunya itu meresap dan biar tuan kembangnya tuh layu nah selanjutnya jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya bismillahirrahmanirrahim hmm ini rasanya sudah pas sudah oke ini rasanya sangat enak sekali nah selanjutnya nanti akan saya sajikan ini akan saya matikan terlebih dahulu kompornya ini sudah matang sempurna ya nah ini akan saya taruh di dalam piring saji untuk dihidangkan nah olahan pindang seperti ini sangat mudah membuatnya juga rasanya pun sangat enak ini bisa bikin ketagihan bikin nambah nasi terus ya nah ini akan saya sajikan terlebih dahulu nah ini dia olahan ikan pindangnya ini bisa untuk dijadikan selingan menu sehari-hari ya mam karena ini rasanya sangat enak dan juga cara membuatnya sangat mudah dan ikan pindang itu sendiri juga sangat mudah didapatkan ya nama beri rumah selamat mencoba ya dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai assalamualaikum apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya nah di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan kikil yang tentunya rasanya sangat enak nah seperti apa simak dulu videonya sampai selesai ya dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini subscribe dulu ya terima kasih nah disini saya sudah menyiapkan ini ada kikil sapi beratnya 500 gram ini sudah saya cuci bersih dan selanjutnya akan saya rebus terlebih dahulu biar nanti kikilnya itu empuk nah ini akan saya rebus terlebih dahulu ya selanjutnya siapkan panci lalu masukkan kikilnya ke dalam panci nanti ini direbus kurang lebih 20 menit atau sampai kikilnya bener-bener empuk nah ini saya masukkan semuanya lalu tambahkan 1 batang serai yang udah dimemarkan atau dikeprek dan 2 lembar daun salam dan selanjutnya ada 2 lembar daun jeruk ini daun jeruknya saya robek-robek ya biar nanti aromanya itu lebih kuat dan saya tambahkan air disini airnya kurang lebih 500 ml atau bisa disesuaikan dengan besar kecilnya panci yang digunakan ya ini kalau bisa kikilnya terendam air biar nanti cepat matang dan juga cepat empuk nah ini semuanya sudah terendam ini akan saya rebus kurang lebih 20 menit ya selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 10 siung bawang merah lalu ada 8 siung bawang putih nah disini bawang putihnya saya kecil-kecil ya dan ada 7 butir kemiri lalu ada setengah ruas jahe setengah ruas kunci dan ada setengah ruas kencur lalu saya tambahkan cabai merah keriting sebanyak 8 ini cabai merahnya saya potong-potong ya biar nanti mudah untuk dihaluskan dan setengah sendok teh jinten lalu setengah setengah ketumbar bubuk nah disini akan saya tambahkan sedikit air biar nanti mudah pada saat dihaluskan nah ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya mam dan ini hasilnya kira-kira setelah dihaluskan seperti ini ini bumbunya akan saya sisihkan terlebih dahulu nah disini kikilnya akan saya cek dan ini sudah ada 20 menit ini kikilnya sudah empuk dan selanjutnya ini kikilnya akan saya angkat terlebih dahulu saya matikan kompornya dan kikilnya akan saya tiriskan terlebih dahulu ya sebelum dipotong-potong dan nantinya ini akan saya bilas kembali dengan air bersih untuk biar hasilnya itu lebih benar-benar bersih menghilangkan sisa-sisa kotoran ya nah ini sudah selesai selanjutnya siapkan talenan lalu ambil kikil yang tadi sudah dibilas bersih ya ini akan saya potong-potong kikilnya nah disini saya potong memanjang terlebih dahulu dan selanjutnya disini saya potong dadu kotak seperti ini nah ini untuk potongannya tergantung selera masing-masing ya mam nah ini semuanya sudah selesai saya potong-potong selanjutnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu dan siapkan wajan lalu tuangkan minyak secukupnya nyalakan kompor atau api nah setelah minyak panas selanjutnya masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya ini bumbunya ditumis sampai benar-benar tanek dan juga sampai agak mengering ya nah setelah bumbunya dimasukkan dan tercampur dengan minyak seperti ini selanjutnya saya tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk lalu ada satu batang serai ada satu ruas lengkuas yang sudah digepet semuanya ya dan dua lembar daun salam lalu saya tambahkan daun jeruk sebanyak dua lembar ini juga daun jeruknya saya ropek-ropek ya biar aromanya itu lebih harum dan lebih kuat dan ini semuanya ditumis sampai benar-benar layu sampai bumbunya itu tanek nah diaduk terus seperti ini biar matanya itu merata dan juga biar tidak kosong nah ini aromanya sudah keluar aroma sangat sedap bumbunya ini sudah tanek ya dan selanjutnya disini akan saya tambahkan air ini airnya kurang lebih 500 ml ya dan yang suka agak berkuah ini airnya bisa ditambahkan nah ini saya aduk dulu sebentar biar semuanya tercampur rata dan larut nah setelah tercampur rata saya tambahkan ada satu sendok teh kaldu jamur lalu ada dua sendok teh gula pasir ini yang juga agak manis bisa ditambahkan ya gula pasirnya dan saya tambahkan ada 1.4 sendok teh penyedap lalu ini saya aduk dulu biar tercampur rata ya nah ini dimasak sampai agak mendidih airnya nah ini sudah mendidih lalu masukkan pikil yang tadi sudah dipotong-potong ya nah ini dimasukkan semuanya lalu ini dimasak sampai benar-benar airnya itu agak menyusut dan mengental biar meresap ke dalam pikil nah ini saya aduk dulu sebentar biar pikilnya itu benar-benar tersambur dengan bumbu dan juga terendam nah ini tunggu sampai mendidih lagi ini airnya sudah menyusut sudah agak mengental ya dan ini aromanya sangat sedap nah ini seperti ada santannya ya karena ini dari kemiri kemiri itu juga bisa bikin kental dan juga gurih nah ini saya aduk dulu sebentar biar benar-benar matanya itu merata dan selanjutnya jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya sebelum disajikan Bismillahirrahmanirrahim hmm ini rasanya sudah pas sudah oke ini sedap sekali dan juga enak sekali karena rasa gurihnya itu dari kemiri sangat terasa nah ini akan saya sajikan terlebih dahulu nah ini saya masukkan ke dalam mangkok untuk disajikan nah olahan kikil seperti ini cocok sekali ya mam untuk dijadikan selingan menu sehari-hari dan kikil ini juga sangat mudah didapatkan nah mams di rumah semoga video ini bermanfaat ya dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan semoga video ini juga bisa untuk dijadikan selingan menu sehari-hari ya mam ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati